Selamat siang atau selamat pagi, saudara-saudaraku. Ini topik yang terakhir yang kita akan pelajari bersama-sama pada semester ini, yaitu perdamaian. Minggu depan saya akan kasih pengerahan untuk ujian final semester. Tapi sebelum kita mulai topik kita hari ini, saya mau kasih ingat bahwa minggu ini saudara harus kumpulkan tugas pedoman hidup. Itu refleksi terhadap bagaimana saudara menerapkan beberapa bagian pedoman hidup itu. Itu boleh dikumpulkan sama dengan saudari Quincy atau saudara Randi di kantor sekolah. Kalau saudara mengerjakan itu secara ketik, itu boleh dikirim lewat email atau WA kepada saya. Saya minta saudara, seandainya itu dituliskan dengan tulisan tangan, tolong jangan itu difoto dan dikirim kepada saya lewat email atau WA, karena itu sangat susah dibaca. Tolong itu dikumpulkan sama dengan saudari Quincy atau saudara Randi. Terima kasih. Apabila bergantung kepadamu, perdamaian. Fokus kita menyelidiki apa itu damai sejahtera dari pandangan Alkitabia dan mempraktikkan beberapa cara bagaimana kita dapat menyelesaikan suatu konflik dengan baik. Coba bayangkan bahwa saudara mau masuk kamarmu di asrama atau di kos. Tapi sebelum masuk saudara sudah dengar suara-suara yang sangat keras. Arah orang seperti mereka marah sekali. Pelan-pelan saudara masuk kamarmu. Lihat bahwa teman-teman sekamarmu sedang bertengkar. Mereka pakai kata-kata yang sangat tidak baik, mereka memaki satu dengan yang lain, dan mereka juga marah dan suara mereka sampai kedengaran orang lain. Saudara bingung kenapa mereka bertengkar. Pada waktu tanya mereka, mereka hanya bisa saling menyalahkan, saling menuduh, karena ada beberapa barang yang hilang di kamarmu, termasuk barangmu. Jelaskanlah bagaimana saudara akan bertindak untuk menyelesaikan atau mengatasi konflik ini. Juga, jelaskanlah atau pikirkanlah perasaanmu pada waktu masuk kamar itu dan dengar konflik itu. Setelah itu, bacakan dengan angkat suara kepada orang yang ada di kamarmu atau kepada diri sendiri, Roma Pasal 12, ayat yang ke-18. Dan menjawab pertanyaan ini, apa yang merupakan tanggung jawab kita kalau ada konflik dengan orang? Perhatikanlah penjelasan singkat tentang perdamaian. Semester lalu, kita belajar bahwa ada tujuh tanda kerajaan Allah yang dapat ditemukan dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, khususnya di kitab Yaseah dan pengajaran Yesus. Ada tujuh tanda kerajaan Allah. Pembebasan atau keselamatan, kebenaran atau keadilan, sukacita, hadirah Allah sebagai roh atau terang, penyembuhan, dan kembali dari pembuangan. Baca Yaseah Pasal 26 sampai ayat yang ke-12, Yaseah Pasal 60, ayat yang ke-17 sampai ke-18, dan Roma Pasal 10, ayat yang ke-15. Untuk menemukan tanda kerajaan Allah yang ke-7. Berdasarkan ayat-ayat itu, apa yang merupakan salah satu tanda kerajaan Allah, isilah garis yang kosong dengan tanda kerajaan Allah itu. Mari kita lihat bersama-sama perjalanan damai sejahtera dari sisi pandangan Alkitabia. Kita akan melihat perjalanan damai sejahtera dari bagian narasi, yaitu ciptaan, kejatuhan manusia ke dalam dosa, penebusan, dan penggenapan janji Allah. Ketika Allah menciptakan dunia, manusia tinggal dalam keadaan damai sejahtera dengan Tuhan. Akan tetapi, ketika manusia melanggar perintah Tuhan dan mempermalukan Tuhan, damai sejahtera itu hilang, dan manusia tinggal dalam permusuhan dengan Tuhan dan dengan sesamanya. Tapi karena Tuhan mengasihi manusia, ia menguruniakan anaknya, Yesus Kristus, untuk menjadi tebusan bagi banyak orang melalui kematiannya, di kayu salib, dan kebangkitannya. Melalui kebangkitannya dan kematiannya, Yesus mendamaikan orang berdosa dengan Tuhan, Dan melalui roh kudus, memampukan mereka untuk membawa damai sejahtera dalam lingkungan mereka. Damai sejahtera yang sempurna akan datang pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Dalam hidup kekal, pengikut Yesus akan hidup dalam damai untuk selama-lamanya. Lihat ulang pernyataan itu, cerita itu dalam Diktak Sadara. Dan pikirkanlah bagaimana saudara bisa membuat gerakan yang sesuai dengan cerita itu. Coba membuat dan coba menjelaskan cerita itu kepada orang lain dengan pemakaian gerakan yang saudara buat. Jadi, seseorang yang mengaku bahwa mereka adalah anak Allah, haruslah ia mempraktikkan perdamaian. Berbahagilah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Itu Matthew 5, ayat yang ke-9. Sekarang kita akan melihat salah satu pengajaran Yesus tentang bagaimana kita bisa menyelesaikan konflik. Tolong bacakan Matthew 5, ayat yang ke-21 sampai 26, maksudnya dengan angkat suara. Kalau sempat untuk mendiskusikan bagian firman Tuhan dengan teman sekelas, silakan. Apa yang merupakan lingkaran Satan di sini, yaitu masalah dasar yang seseorang membiarkan untuk merangkak mereka. Daftarkanlah tindakan-tindakan yang diperintahkan Yesus yang seharusnya dilakukan seseorang yang lagi bermasalah dengan sesama mereka. Dan yang terakhir, tulislah akibat-akibat positif yang dapat terjadi ketika kita mempraktikkan yang diperintahkan Yesus. Apa yang ditunjukkan ayat-ayat ini tentang kapan seharusnya kita menyelesaikan suatu konflik? Tolong tulis jawabamu di dektat atau diskusikanlah dengan teman. Tolong membaca Matthew 18, ayat yang ke-15 sampai 35. Langkah-langkah apa yang ditunjukkan untuk menyelesaikan konflik? Apa yang merupakan poin utama perumpamaan yang disampaikan Yesus? Tanggapilah kutipan ini. Damai sejahtera bukanlah ketidakadaan konflik, melainkan adanya pencarian jalan keluar alternatif yang kreatif untuk mengatasi konflik. Jalan keluar alternatif yang bukan menghindar atau menyerang. Jalan keluar alternatif yang tidak memakai kekerasan. Dorothy Thompson Bahaskanlah pernyataan di atas dalam bahasamu sendiri. Dan sharing dengan teman bagaimana tanggapamu terhadap kutipan itu. Mari kita lihat bersama-sama gambar yang ada di diktat sadara tentang jalan-jalan alternatif. Kita akan belajar tentang jalan-jalan rusak dan jalan-jalan alternatif untuk menyelesaikan konflik. Lihat gambar ini yang disebut simpang sembilan. Sebutkanlah arti setiap kata. Menyalahkan, menyangkal, melarikan diri, melupakan, bicara empat mata, minta bantuan orang ketiga, mencelah, gosip, dan berkelahi. Definisikanlah setiap kata itu. Dan lingkarilah cara-cara yang biasanya Anda pakai untuk menyelesaikan suatu masalah. Lebih dari satu cara boleh dilingkari. Setelah itu, amatilah tiga cara yang membawa damai dalam gambar di atas. Dan jelaskan situasi dan kondisi mana yang cocok untuk menggunakan cara itu. Dan catatlah jawabannya di bawah dalam diktat. Jadi, kapan melupakan adalah cara terbaik untuk dipakai. Sitkon mana atau situasi dan kondisi mana cocok untuk itu. Kapan bicara empat mata cocok. Dan kapan minta bantuan orang ketiga cocok. Konflik dapat menjadi lebih panas lagi karena kita berimosi. Daftarkanlah hal-hal yang dapat kita lakukan untuk menenangkan diri supaya meningkatkan kemungkinan konflik dapat diselesaikan dengan baik. Dan kalau sempat diskusikan dengan teman, teman sekamar atau teman sekelas, apa yang merupakan keuntungan-keuntungan menghadapi konflik? Tulislah jawaban saudara-saudara di sini. Dalam diktat. Saya akan menyampaikan beberapa kasus. Dan saya akan minta saudara untuk pilih salah satu kasus dan analisis kasus itu dengan teman atau boleh dengan diri sendiri. Dan apa yang akan dianalisa adalah alasan-alasan Alkitabia mengapa kasus itu harus diselesaikan. Yang kedua, cara apa yang akan Anda pilih untuk menyelesaikan masalah ini. Dan mengapa cara itu dipilih, yaitu apakah bicara secara empat mata, melibatkan orang yang ketiga, atau melupakan. Oke, kasus yang pertama. Coba bayangkan bahwa itu baru semester empat. Dan saudara sudah mendoakan seseorang yang spesial itu. Sudah mau melapor kepada wakil tiga karena mau berpacaran. Akan tetapi, kamu punya teman yang juga suka sama dengan orang itu. Dan mereka cemburu. Dan mereka mengancam bahwa mereka akan melapor kalian kepada wakil yang ketiga karena melanggar peraturan sekolah, padahal saudara dan orang itu tidak pernah melanggar peraturan sekolah terhadap peraturan berpacaran. Bagaimana saudara akan menyelesaikan konflik itu? Dan kasus yang kedua. Saudara berasal dari suku tertentu, di mana ada pengertian dengan orang kalau tinggal bersama-sama dengan seseorang, bahwa kalau pinjam barang tidak usah, minta izin dulu, dipinjam saja. Akan tetapi, teman sekamarmu berasal dari suku lain, di mana pengertian mereka adalah tidak boleh pinjam barang orang tanpa minta izin dulu. Ini sering menjadi titik tolak konflik di kamarmu. Bagaimana saudara akan menyelesaikan konflik itu? Jadi, itu dua kasus yang sederhana yang mungkin akan terjadi di kampus. Nah, sekarang, pikirkanlah salah satu konflik yang sedang Anda alami atau yang pernah Anda alami. Dan pakailah gambar tiga pohon atau gambar sirip ikan hiyo dan menganalisa respons biasa Anda ketika bermasalah dengan orang lain. Dan bagaimana itu bisa diubah kalau responsmu kurang sesuai dengan apa yang diajarkan Alkitab dan pengajaran Yesus? Dan bagaimana itu bisa dibawa ke salib Yesus supaya ada buah-buah yang dihasilkan? Jadi, tekanan adalah kasus itu dan bagaimana respons saudara. Nah, selidiki hati saudara. Apakah ada masalah yang belum terselesaikan atau tidak? Tulislah pada lembar responsmu apa yang dapat saudara lakukan pada minggu ini untuk menyelesaikan konfliknya. Baik yang ada di dalam asrama dengan teman sekamar dengan teman seangkatan dengan pihak sekolah atau mungkin dalam keluarga mu sendiri. Berdoa dan minta roh kudus untuk membantu saudara untuk melaksanakannya dengan tahap-tahap yang kita pelajari hari ini. Seandainya saudara tidak punya masalah konflik pada saat ini tulislah bagaimana saudara akan menghadapi konflik berikutnya dan berdoa dan minta roh kudus untuk membantu saudara untuk melaksanakannya. Terima kasih. Dan semangatlah kita hampir selesai dengan semester ini. Dan saya berharap ada banyak yang dipelajari walaupun kita harus pakai cara yang berbeda. Saya berharap bahwa saudara-saudara tetap bergantung kepada Tuhan. Dan jangan lupa minggu depan kita akan bahas pengerahan untuk ujian akhir semester supaya saudara semua bisa berhasil. Tuhan memberkati. selamat menikmati.